Impact Kids Mari anak-anak kita berdoa Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur atas berkatmu sepanjang malam hingga pagi hari ini Sekarang Tuhan kami hendak mendengarkan firmanmu, tolong kami dan jadikan kami pelaku firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Anak-anak tadi pagi yang bangun tidur langsung berdoa siapa angkat tangannya Wah bagus, banyak yang angkat tangannya Siapa yang kalau mau makan berdoa dulu siapa angkat tangannya Oh banyak yang angkat tangan, keren Siapa yang kalau mau belajar berdoa dulu minta pimpinan Tuhan Angkat tangannya Oh top 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 Keren keren, banyak yang angkat tangan Siapa yang kalau mau jalan-jalan berdoa dulu minta dilindungi Tuhan Angkat tangannya Angkat tangannya Banyak yang berdoa, keren, keren, keren Pagi ini kita akan belajar dari kitab Masmur Pasar 86 Ayat 3 Yuk ambil alkitabnya Kita akan buka bersama-sama dan kita baca Masmur 86 Ayat 3 Engkau adalah Allahku Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab kepada mula aku berseru sepanjang hari Jodoh perikobnya adalah doa minta pertolongan Doa Daud Daud itu dalam doa ini mengekspresikan dirinya bahwa dia itu dekat dengan Allah Dia selalu minta hanya kepada Allah saja sumber pertolongannya dia Waktu dulu dia sebelum menjadi raja Dia masih menggembala kambing dan dombaknya di padang Daud berdoa minta perlindungan Tuhan dari binatang buas Yang menyerang dombak-dombaknya Daud bisa mengalahkan apa saja? Singa Mengalahkan apa? Berbuang ya Binatang-binatang buas itu bisa dikalahkan karena Daud mengandalkan Tuhan Daud juga waktu melawan Goliat berdoa juga Jadi menang, dikasih kemenangan oleh Tuhan Waktu melawan musuh-musuhnya di medan perang Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud Daud bisa menang Sekarang walaupun dalam keadaan tercepit Daud selalu berdoa Engkau adalah Allahku Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Kalau pada ayat 7 Pada hari kesesakanku Aku berseru kepadamu Sebab engkau menjawab aku Anak-anak kita diingatkan Bahwa satu-satunya penolong kita Dalam setiap masalah kehidupan kita Hanya kepada siapa kita minta tolongnya Yang paling kuat, yang paling dasyat Kepada Allah kita Kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita Kita perlu minta pertolongan Tuhan Kita selalu mohon Tuhan tolong jagai Tuhan tolong ini ada masalah Saya tidak bisa menyelesaikannya Hanya minta kepada siapa? Hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja Tidak minta ke patung-patung Kedukun Kemana ya Orang pintar Hanya kepada siapa? Hanya mengandalkan Tuhan Kalau anak-anak mengejarkan tugas sekolah Ataupun ulangan Berdoa terlebih dahulu Minta hikmat kepada Tuhan Supaya apa? Supaya diberi keberhasilan Supaya bisa mengejakannya Dan mendapat hasil yang baik Oke anak-anak ingat pelajaran hari ini Belajar seperti daun Hanya mengandalkan Tuhan saja Mari kita tutup di dalam doa Tuhan Yesus Engkau yang mengasihi kami Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Bahwa kami hanya mengandalkan engkau Dalam setiap keadaan Apapun juga Terima kasih Tuhan Firmanmu mengingatkan kami Untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri Hanya engkau saja Satu-satunya penolong kami Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke anak-anak Kita akan jumpa kembali Dalam acara Impact Kids berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Impact Kids Terima kasih telah menonton